buat teman-teman yang cari senter di harga di bawah Rp200.000 dan mengutamakan cahaya yang super tenang ini jadi rekomendasi teman-teman ya ya ini adalah B702 dan yang saya pakai saat ini adalah yang varian bodi warna silver teman-teman ya nah karena apa? karena bodi warna silver ini menurut saya menarik dan saya rela nungguin selama 1 bulan teman-teman ya buat nunggu stok yang warna silver dan cahaya sorot jarak jam itu bulat sedia lagi dan saat ini sudah tersedia lagi teman-teman ya silahkan teman-teman cek di deskripsi buat senter yang varian warna silver yang saat ini saya review ini teman-teman ya langsung kita buka senter B702 teman-teman ya set nah kita buka dapat apa aja kabel tipe C kabel pengecasan dan kayaknya ini lebih gede coba saya carikan perbandingan dengan kabel senter yang lain teman-teman ini dia ada 3 kabel yang berbeda ya teman-teman ya yang paling gede ini adalah yang bawaan dari B702 yang saat ini kita unboxing dia lebih gede teman-teman ya mantep ini lebih bagus untuk mengantar arus saat pengecasan teman-teman ya kabelnya lebih gede oke dari kabel kita udah mendapatkan performa yang bagus sekali ya teman-teman ya bagaimana dengan yang lain kita dapat lanyat atau talenya talenya warna hijau dan ya seperti ini ya jelasnya ini dia nggak tipis nggak kecil ya standar di harga Rp170.000 lanjut kita dapat apa lagi nah ini dia senternya teman-teman set nah ya warna silver MXB702 teman-teman ya warnanya menyala warna silver teman-teman ya kenapa saya suka warna silver karena yang hitam-hitam itu sudah biasa ya udah punya beberapa yang warna hitam dan kali ini coba yang warna silver teman-teman ya jadi saya udah nunggu yang varian warna silver ini udah ngincer lama dan baru kali ini dapet teman-teman ya karena udah nunggu satu bulan yang ada di pasaran itu warna hitam dan sorotnya jarak jauh itu kotak dan ini sorot jarak jauhnya bulat dan bodi silver buat teman-teman yang cari center dengan budget di bawah Rp200.000 dan mengutamakan sorot yang terang ini jadi salah satu rekomendasi teman-teman ya karena untuk saat ini saya rasa versi saya ini yang paling terang di harga di bawah Rp200.000 teman-teman tetapi ada kekurangan yang menurut saya perlu disampaikan juga ya seperti bodinya yang bontot seperti ini ya jadi kalau di genggaman itu kurang pas lah dia agak gede teman-teman ya tapi kalau teman-teman tangannya gede ya pas sekali ya kalau yang langsing-langsingnya seperti ini ya ini Dutron dia langsing enak di genggam cocok kalau ini sedikit lebih gede lah di genggaman teman-teman ya dan baterainya tidak bisa dilepas pasang seperti center-center yang lain yang pernah saya review teman-teman ya sebelum kita lanjut buat tes cahayanya ada yang mau lewat ini ya apa itu ya ini adalah DWS atau earphone tanpa kabel teman-teman ya pakai bluetooth mereknya Soul dan ini versi open ear artinya dia telinga terbuka teman-teman ya dia tidak membahayakan saat kita pakai buat berkendara ya teman-teman ya karena dia telinganya terbuka tetap bisa mendengarkan suara dari yang lain selain dari earphone tanpa mengurangi sensasi mendengarkan musik teman-teman ya ini pernah saya pakai waktu perjalanan selama 2 jam naik motor itu dan nyaman teman-teman ya padahal saya pakai helm dan pakai earphone ini tapi cukup nyaman karena tidak mengganggu berkendara karena kita tetap bisa mendengarkan kendaraan lain tanpa mengurangi sensasi mendengarkan musiknya teman-teman ya buat ketahanan baterai 10 jam cukup lama lah ya durasi di volume sedangnya teman-teman ya dia tahan air juga pengatasan sudah tipe C dan ringan ya teman-teman ya koneksinya pun sudah menggunakan bluetooth 5.0 dan bisa connect ke 2 device sekaligus teman-teman ya seperti apa barangnya? kita buka set nah ini ya teman-teman ya bodinya seperti ini bentuknya dan ini nyaman sekali ya ini sudah pernah saya pakai soalnya ya saya pakai selama 2 jam berkendara dan saya pakai helm itu nyaman sekali ya itu tidak membahayakan karena ini tipenya open ear ya telinga tetap terbuka sehingga lebih aman kita tetap bisa mendengarkan suara dari luar headset ini tanpa kehilangan sensasi mendengarkan musiknya teman-teman ya kita tekan sebelah sini untuk menyalakan selama 5 detik dan dia akan menyala lampunya seperti itu ya berkedip ya tinggal kita sambungkan ke hp kita teman-teman ya untuk mendengarkan musiknya untuk mematikannya pun tinggal kita tekan selama 3 detik teman-teman seperti itu dan kalau baterainya habis kita tinggal cas di sebelah sini ya untuk lubang pengecasan tipe C dan kabelnya sudah ada dalam paket pembeliannya ya mantap sekali ada kabel tipe C untuk pengecasannya teman-teman harganya murah hanya 160 ribuan silahkan teman-teman cek di kolom deskripsi untuk link pembeliannya teman-teman ya oke kita lanjut ke senternya teman-teman kita lihat cahayanya disini dulu baru nanti kita keluar ruangan teman-teman ya dan cahayanya seperti apa seperti ini cahayanya 1, 2, 3 set nah mantap sekali wow 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 cahayanya luar biasa sekali lagi teman-teman ya buat teman-teman yang nyari center yang mengutamakan cahaya super terang di bawah harga 200 ribu ini masih jadi rekomendasi versi saya teman-teman ya karena apa karena untuk ke depan mungkin akan ada pesaing-pesaingnya tapi sekarang untuk di bawah 200 ribu ini masih jadi rekomendasi teman-teman ya mantap sekali untuk cahaya cakep sekali ya teman-teman ya untuk mode-modenya kita coba langsung mode kedua teman-teman oh langsung mati teman-teman ya jadi tidak harus melewati semua mode untuk mematikannya kita ulangi lagi mode pertama seperti ini mode kedua lebih redup mode ketiga lebih redup lagi bahkan mode redupnya ini masih terasa terang teman-teman ya dan mode keempat ada strobo mode kelima SOS teman-teman ya seperti ini nah tuh ya ada SOSnya untuk cahaya di luar ruangan saya akan coba bandingkan dengan beberapa center lain teman-teman ya yang harganya di bawahnya atau di atasnya perbandingan ini bukan perbandingan menang dan kalah tetapi saya akan bandingkan cahayanya biar teman-teman tahu ya perbedaan cahaya di beberapa center lain untuk center viral yang 50 ribuan seperti ini ya center bening ini lalu center silver yang gagang sapu ini yang rekomendasi di bawah 100 ribu lalu ada center Dutron ini ya Dutron Dutron Armored Touch yang harganya sama dengan yang B702 ini ya lalu ada Kawachi teman-teman ya ini harganya di atas 200 ribu ini ada 3 kembarannya ada Kawachi ada Dutron dan ada Aoki ya mirip-mirip dan cahayanya juga mirip performa juga mirip kita langsung coba bandingkan di luar ruangan seperti apa teman-teman langsung saja kita coba ke yang pertama di harga 50 ribuan teman-teman ya cahayanya seperti ini nah ini ya center viral 50 ribuan cukup oke ya cahayanya dan kita bandingkan dengan B702 123 set nah itu ya perbedaan cahayanya mantep ya ini 50 ribuan dan ini 170 ribuan teman-teman perbandingan nomor 2 kita bandingkan dengan center silver gagang sapu ini teman-teman ya ini untuk saat ini masih jadi rekomendasi cahaya paling terang di harga di bawah 100 ribu ya harganya cuma 90 ribuan dan saat ini turun jadi 80 ribu cahayanya seperti ini nah cukup terang ya masih oke lah di harga di bawah 100 ribu masih jadi rekomendasi dan ini cahaya dari B702 ya silahkan teman-teman bandingkan kita tuker cahayanya seperti ini teman-teman tuh silahkan teman-teman bandingkan ya seperti ini perbandingannya sekali lagi ini bukan antara menang dan kalah ini hanya perbandingan aja cahayanya itu seperti ini biar teman-teman tahu kalau punya gagang sapu kan bisa bandingkan oh kira-kira yang B702 itu seperti itu cahayanya mantap ya lanjut ke yang ketiga dari Dutron Armor Touch teman-teman ya ini waktu saya beli dulu harganya 200 ribuan tapi sekarang udah turun jadi 170 ribuan ya harganya sama dengan B702 kita lihat cahayanya seperti ini teman-teman 1 2 3 set nah itu ya cakep cahayanya pun terang baterai bisa dilepas-pasang dari Dutron Armor Touch ini ya teman-teman ya dia senternya kecil itu ya dan dari B702 cahayanya seperti ini 1 2 3 set nah itu ya silahkan teman-teman bandingkan kalau irisan pinggirnya itu untuk B702 masih oke lah ya lebih tajam dia tapi ya itu tergantung selera teman-teman ya tuh seperti itu perbandingannya teman-teman silahkan teman-teman nilai selanjutnya kita bandingkan dengan Kawachi teman-teman 1 2 3 ya ini Kawachi dan B702 nah ini dia ya B702 terasa lebih dingin cahayanya sedangkan Kawachi lebih hangat untuk intensitas cahaya saya rasa sama ya karena B702 ini cahayanya lebih dingin jadi terasa lebih terang teman-teman ya cuman kalau intensitas cahaya saya rasa ini sama teman-teman ya tuh seperti itu tergantung selera silahkan teman-teman lihat teman-teman nikmati selera orang beda-beda ya teman-teman ya untuk irisan pinggir juga sama untuk jarak jauh juga sama sampai 700 meteran teman-teman ya 700 sampai 800 meter untuk Kawachi saya tes ini dan untuk B702 juga sama teman-teman ya 700 sampai 800 meter teman-teman lanjut ke pengujian terakhir teman-teman uji durasi nyala ya ini sudah saya cas penuh teman-teman ya sudah tidak berkedip lagi ya ini kalau kita nyalakan di mode paling terang itu nyala bisa 4 jam saja ini sudah oke teman-teman karena nyalanya cukup terang dan cahayanya seterang itu kalau nyala 4 jam cukup mantep teman-teman ya kita taruh sebelah sini ya teman-teman ya kita nyalakan ke arah sana kita fokuskan kameranya dulu lalu kita nyalakan 1, 2, 3, set nah seperti itu teman-teman kita nyalakan di mode pertama ini teman-teman ya kalau nanti dia bisa menyalakan selama 4 jam sudah mantep sekali ini teman-teman ya kita mulai ini di jam 1 malam teman-teman jam 1 malam kita nyalakan untuk timer atau stop buatnya dia sudah mulai berjalan ya untuk timernya kita lihat disini nah dia sudah mulai berjalan dan kita taruh sebelah sini teman-teman ya kita tunggu sampai kapan dia akan menyala selamat subuh teman-teman ini jam 5 subuh ya jam 5 subuh dan untuk waktunya timernya kita lihat disini sudah menunjukkan berapa jam ya 3 jam 52 menit ya sesuai dengan perkiraan saya menyala selama 4 jam dan ini 4 jam kurang 8 menit teman-teman ya cahayanya seperti ini nih dan lampunya sudah berkedip ya untuk indikator baterainya sudah berkedip cahayanya masih seperti ini ya nyala selama 4 jam lampu indikator berkedip teman-teman ya cukup oke ya cahaya terang bisa nyala selama 4 jam non-stop teman-teman ya mantap sekali ya kesimpulannya adalah teman-teman kalau cari center dengan prioritas cahaya paling terang di harga di bawah 200 ribu ini jadi referensi atau rekomendasi dari saya teman-teman ya karena di harga segitu ini jadi center yang paling terang versi saya teman-teman ya walaupun ada beberapa kekurangan seperti baterainya tidak bisa dilepas pasang dan bodinya yang cukup bantet atau gede teman-teman ya tapi saya rasa kekurangan itu bisa di cover dengan durasi nyala di mode terangnya itu bisa sampai 4 jam non-stop teman-teman ya kemudian untuk keunggulan satu lagi adalah walaupun bodinya ini bantet atau gede tapi zoom in dan zoom out nya itu enteng sekali ya teman-teman ya bahkan kita bisa mainkan zoom in dan zoom out nya dengan satu tangan bodi juga cukup mantep teman-teman ya full aluminium alloy buat link pembelian dari center-center yang ada di meja ini yang saya review tadi semuanya ada di kolom deskripsi teman-teman dan pesan saya kalau teman-teman pengen yang warna silver seperti yang saya pegang saat ini teman-teman satu cahaya selamat menikmati